Kisah manusia dan energi sedang ditulis ulang. Energi dari sejak dulu menjadi penopang kehidupan manusia. Sejak manusia menemukan teknologi mesin uap, terjadi revolusi industri, dan perekonomian meningkat pesat. Karena kita berhasil memanfaatkan energi yang terkandung di dalam bumi, yang kita sebut dengan energi fosil, menjadi sesuatu yang menopang produktivitas kita. Nah, tetapi energi fosil ini sayangnya datang dengan dampak yang negatif, yaitu emisi gas rumah kaca. Membakar batu bara, minyak, dan gas demi produksi dan demi kehidupan manusia, itu ternyata telah menghasilkan kenaikan suhu bumi dan juga perubahan iklim. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya energi. Kita diberkati oleh sumber yang melimpah minyak bumi, batu bara, dan gas salah satunya. Itu yang menjadikan kita produsen dari energi fosil. Dan pada masanya kita sempat menjadi produsen dan eksportir dari minyak bumi. Kini kita masih menjadi salah satu produsen besar dan eksportir batu bara. Dan juga gas, kita juga menjadi salah satu produsen yang penting di kawasan Asia. Diberkati dengan ini, menjadikan Indonesia sangat tergantung pada energi fosil. Ketenaga listrikan Indonesia, itu hampir semuanya bergantung kepada energi-energi fosil ini. Lebih dari 70% dari fasilitas pembangkitan listrik Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan energi batu bara. Juga untuk transportasi, Indonesia sangat bergantung pada minyak, pada mesin konvensional yang berbasiskan minyak. Nah, lebih dari 60% dari energi primer Indonesia berasal dari energi fosil, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor. Ini menjadi sangat mengkhawatirkan. Ketergantungan pada energi fosil ini terlihat dari sebagai berikut. Indonesia hanya memproduksi sekitar 700 ribu barel minyak per hari. Tetapi Indonesia membutuhkan 1,8 juta barel minyak per hari, lebih dari 500 juta barel minyak per tahunnya. Indonesia menghasilkan lebih dari 500 juta ton batu bara, sebagian besar diekspor. Tetapi Indonesia juga membutuhkan 100 juta ton batu bara per tahunnya untuk pembangkitan listriknya. Begitu pula juga dengan gas. Indonesia membutuhkan banyak sekali gas untuk berbagai macam kebutuhan, baik industri maupun pembangkitan listrik. Kenapa di sini ketergantungannya menjadi mengkhawatirkan? Karena ini merupakan komoditas-komoditas yang punya nilai di pasar internasional. Yang berarti kita terus membayar untuk komoditas-komoditas ini untuk kita gunakan sebagai sumber energi. Belum lagi, ini merupakan energi-energi yang mempunyai dampak lingkungan. Dampak lingkungannya tidak hanya terasa sekarang, tapi juga untuk beberapa generasi ke depan. Sebut saja emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh energi fosil. Itu merupakan emisi yang akan berdiam di atmosfer untuk waktu yang lama, terus meningkatkan suhu bumi, dan menyebabkan perubahan iklim. Sebut saja emisi lokal yang dihasilkan, itu adalah polutan-polutan lokal yang akan masuk ke dalam paru-paru kita, masuk ke dalam darah kita. Polutan-polutan kecil PM2,5 yang akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Bagi mereka yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga uap batubara, pembangkit listrik tenaga gas, dan juga berbagai fasilitas yang terkait dengan pembakaran minyak. Itu menjadi salah satu masalah yang mengkhawatirkan. Belum lagi, masalah sosial juga yang dihasilkan oleh energi-energi fosil ini. Dari sisi ekstraksi, eksploitasi, sampai dengan pemanfaatan, terjadi berbagai macam masalah sosial. Dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam berbasiskan tenaga fosil ini, kita seringkali menemukan masyarakat yang termarginalisasi dan perampasan ruang hidup yang terjadi. Karena ini merupakan bisnis-bisnis besar. Ini merupakan operasi-operasi yang masif, yang seringkali tidak mengindahkan hak dari masyarakat kecil. Jadi ini merupakan berkat atau kutukan? Ya, memang kita diberkati oleh sumber daya energi yang sangat melimpah. Tetapi sumber daya energi yang kita manfaatkan sekarang, itu ternyata lebih banyak membawa mudarat daripada manfaatnya. Ada satu lagi masalah yang belum saya sebut tadi. Yaitu, pemanfaatan sumber daya energi fosil ini berbasiskan teknologi yang sudah usang, yang sudah lama sekali. Yaitu teknologi combustion engine dan teknologi thermal. Ini adalah teknologi-teknologi yang sebenarnya sudah usang, dan pemanfaatannya itu sebenarnya membuat kita itu stagnan dalam mengembangkan inovasi teknologi kita. Kita tidak ikut serta dalam pengembangan teknologi-teknologi yang canggih, yang cerdas, yang baru di dunia. Karena kita terjebak dengan teknologi-teknologi lama ini. Sementara itu, dunia sudah mulai meninggalkan pemanfaatan energi fosil. Kita nggak usah lihat deh negara maju ya. Kita lihat saja Cina dan India, sesama emerging economy. Raksasa-raksasa ini sudah mulai meninggalkan energi fosil. Bukan hanya merangkak meninggalkan energi fosil, tapi mereka sudah berlari jauh. Sebut saja Cina. Cina dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini sudah menjadi renewable energy superpower. Dengan menambahkan lebih dari 700 gigawatt kapasitas pembangkitan listrik dari energi terbarukan. Dan Cina juga sudah menjadi hub manufaktur dari panel surya terbesar di dunia. Dan menguasai teknologi panel surya yang paling terdepan di dunia. Mereka sudah tahu bahwa energi terbarukan akan menjadi masa depan mereka. Belum lagi India. India dalam 5 tahun saja sudah berhasil mencapai target yang tadinya mereka set untuk tahun 2022. Yaitu menambahkan 20 gigawatt energi surya ke dalam sistem listrik mereka. Itu sudah mereka capai 2 tahun yang lalu. Sebanyak 70% dari penambahan kapasitas pembangkitan listrik baru di India itu berasal dari energi terbarukan. Mereka pun sudah tahu bahwa energi terbarukan merupakan masa depan bukan hanya bagi sistem energi mereka tapi juga bagi perekonomian mereka. Kenapa? Karena itu kedua-duanya menjadikan mereka memiliki daya saing. Ketika dunia berbagai aktor maupun negara dan aktor bisnis itu mulai memiliki preferensi untuk energi terbarukan. Di Cina dan India sudah tersedia. Bagaimana dengan Indonesia? Keadaan di Cina dan India ini perlu dicatat oleh pelaku industri energi fosil di Indonesia terutama batubara. Karena sejatinya Cina dan India merupakan pasar ekspor utama dari batubara Indonesia yang diekspor. Tetapi dengan perubahan di Cina dan India ini menjadi pertanyaan. Apakah mereka akan tetap membutuhkan batubara dari Indonesia? Bukankah dengan ini permintaan batubara dari Indonesia akan menurun? Lalu mau dilempar kemana lagi batubara Indonesia? Ke Vietnam. Di Vietnam juga mereka sudah sangat maju dalam menerapkan energi terbarukan. Dalam lima tahun belakangan ini mereka melakukan penambahan terhadap energi surya yang luar biasa masifnya. Dan kelihatannya mereka juga akan segera meninggalkan teknologi PLTU batubara. Jadi mau diekspor kemana lagi batubara Indonesia? Apakah akan kita pakai semua itu 500 juta ton batubara? Di mana seluruh dunia sudah meninggalkan teknologi yang usang ini yang menyebabkan sesak nafas, yang menyebabkan dampak kesehatan. Di sini jadi jelas ya bahwa kita harus segera menulis ulang kisah energi Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus menjadi penulis utama dalam kisah itu. Kenapa? Karena ini menyangkut masa depan kita. Ini menyangkut udara yang kita hirup. Ini menyangkut bumi yang kita tinggali. Ini menyangkut juga ekonomi kita. Ini juga menyangkut peluang-peluang yang akan tersedia bagi kita di masa depan. Untung saja Indonesia diberkati oleh sumber energi terbarukan yang berlimpah. Luar biasa berlimpahnya. Untuk energi surya saja, Indonesia memiliki lebih dari 200 gigawatt potensi energi surya. Untuk energi angin, potensinya melebihi 60 gigawatt. Untuk energi biomasa, yaitu dari tanaman dan tumbuhan, itu potensinya melebihi 30 gigawatt. Dan untuk panas bumi, salah satu potensi terbesar di dunia, yaitu pada 17 gigawatt. Dengan sumber energi terbarukan yang berlimpah ini, seharusnya Indonesia sudah menjadi pemimpin di kancah dunia untuk pemanfaatan dan inovasi teknologi energi terbarukan. Tetapi kenyataannya, di Indonesia sendiri, dari semua energi yang kita pergunakan, hanya 14% berasal dari energi terbarukan. Kisah ini kalau dibiarkan berakhir begitu saja, tentu akan menjadi kisah yang sedih. Sad story. Tetapi, ada plot twist yang mengembirakan, yang memungkinkan kita untuk menulis bab baru dari kisah energi kita. Pertama, harga teknologi energi dunia sudah jatuh bebas dalam satu dekade belakangan ini. Sebut saja teknologi surya. Dalam 10 tahun belakangan ini, harga dari teknologi surya itu hanya sepersepuluh dari sebelumnya. Bahkan, lelang-lelang yang terjadi di tahun lalu untuk pembangkit listrik energi surya, di berbagai tempat di dunia, di Vietnam, di Dubai, itu menunjukkan bahwa biaya dari pembangkit listrik tenaga surya, itu bisa sepertiga dari biaya dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Sudah sangat bersaing. Begitu pula dengan teknologi energi angin. Sudah sangat murah dan bisa disebut juga sangat mapan harganya. Sudah berada dalam titik yang paling terendah. Nah, plot twist kedua adalah elektrifikasi transport. Pernah dengar mobil listrik kan? Motor listrik. Peralihan dari mesin konvensional ke mesin berbasiskan listrik. Ini akan merevolusi dunia transportasi kita dan dunia energi kita. Kita semua akan mengandalkan jaringan listrik, di mana jaringan listrik itu bisa kita bersihkan. Semua bisa kita buat berdasarkan energi terbarukan. Angin dan surya contohnya. Dan yang ketiga, plot twist yang ketiga adalah revolusi teknologi baterai dan penyimpanan energi atau storage. Baterai makin kecil, makin compact, dan makin murah. Makin besar juga kapasitasnya. Ini memungkinkan kita untuk menyimpan listrik yang dihasilkan oleh sumber-sumber energi seperti surya dan angin, yang disebut intermittent. Karena energi matahari hanya ada kalau ada matahari, dan energi angin hanya ada kalau ada angin. Tetapi untuk menyiasati intermittensi ini atau variabilitas ini, akan ada baterai. Baterai ini akan membuat segala sesuatu menjadi lebih murah. Dan Indonesia bisa menjadi pemimpin di revolusi ini. Kenapa? Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang merupakan komponen penting dalam pembuatan baterai. Apabila Indonesia tepat dalam menerapkan kebijakannya, dan cepat dalam gerakannya, Indonesia bisa menjadi pemimpin revolusi ini. Nah, plot twist yang terbesar adalah peralihan dari sistem besar yang sentralistik ke sistem yang kecil dan modular. Dulu, sistem yang memproduksi listrik merupakan sistem-sistem besar yang berada di satu pusat, lalu dialirkan ke daerah, ke tempat-tempat di mana listrik itu dimanfaatkan. Sekarang sudah tidak relevan lagi, karena tadi sudah disebutkan, kebutuhan listrik kita akan berubah, permintaan kita dinamis, karena kita banyak teknologi baru yang sudah berkembang. Mobil listrik, kemudian aplikasi yang efisien energi, dan sebagainya. Nah, ingat kasus blackout di Jawa, itu adalah kasus di mana ada satu masalah yang terjadi di satu titik, yang kemudian berdampak ke semua sistemnya. Karena kita dulu sistemnya sentralistik. Pohon sengon yang jatuh di Jawa Timur, bisa menyebabkan blackout besar di Jakarta. Karena kita memiliki sistem yang besar, masif, dan tidak fleksibel, dan tidak adaptif. Tidak pintar. Untuk itu, kita harus beralih ke sistem yang lebih kecil, modular, adaptif, dan fleksibel. Karena kita begitu banyak perubahan yang terjadi, begitu dinamis. Dan ini adalah sistem-sistem yang bisa melistriki daerah-daerah terpecil kita, pulau-pulau terluar kita, dan bisa memanfaatkan energi terbarukan secara optimal. Ini adalah saatnya kita berubah. Tapi apakah kita bisa mengubah kisah itu? Jawabannya adalah iya. Ini kan era disrupsi. Ini kan adalah saat di mana kita semua, sebagai individu, bisa berpartisipasi dalam suatu sistem. Kita bisa merubah sistem itu dengan melakukan disrupsi. Dan untungnya, teknologi dan kemajuannya memungkinkan untuk hal itu. Adanya digitalisasi dan otomatisasi, adanya jaringan pintar, adanya berbagai teknologi yang mengefisiensikan penggunaan listrik kita, dan mengubah lifestyle kita, itu memungkinkan kita untuk menjadi bagian dari new energy economy. Pertama, dari segi konsumsi, kita bisa mengambil peran dalam menghemat konsumsi energi kita, dan juga memisahkan konsumsi listrik kita dengan produktivitas kita. Dengan misalnya memasang smart home systems, dengan misalnya menjadi lebih aware terhadap penggunaan listrik per output kita, dengan memilih aplikasi dan teknologi yang kita pakai dalam keseharian kita, yang lebih efisien dari sisi pemanfaatan energinya. Kita bisa memisahkan konsumsi listrik kita dari produktivitas kita, memanfaatkan, memaksimalkan output kita per unit energi yang kita pakai. Kemudian dari sisi produksi, dari sisi produksi kita bisa memilih untuk memasang panel surya di atap rumah kita. Panel surya dulu mungkin seharga mobil, sekarang bahkan lebih murah daripada sepeda. Jadi kita bisa memasang panel surya, menghasilkan listrik kita sendiri, dan membebaskan diri kita dari ketergantungan listrik yang diproduksi dari sumber-sumber yang memiliki dampak lingkungan yang buruk. Dari segi bisnis dan profesi, generasi muda Indonesia bisa memilih untuk bergabung dengan suatu bisnis energi terbarukan atau mendirikan usaha di bidang energi terbarukan, efisiensi energi, energi cerdas. Banyak sekali pilihannya. Tinggalkan industri-industri yang notabene dianggap sebagai industri besar, industri mapan, cobalah bergabung dengan berbagai usaha yang baru dirintis oleh generasi sekarang. Ada banyak sekali startup di energi terbarukan yang layak mendapatkan dukungan kita, yang bisa menjadi lapangan kerja kita di masa depan. Tahun lalu saja, energi terbarukan di seluruh dunia berhasil menciptakan 11,5 juta lapangan kerja baru. Jadi bayangkan ke depannya akan seperti apa. Begitu banyak peluang dan lapangan kerja yang akan terciptakan oleh energi terbarukan ini. Kemudian jadilah warga negara aktif. Kita sebagai generasi muda adalah kelompok demografi yang secara politis itu semakin hari, semakin penting di mata para pengambil keputusan. Kenapa? Karena ada lebih dari 60 juta yang ada di kelompok ini. Jadi kita itu pasti apa yang kita suarakan, apa yang menjadi aspirasi kita, apa yang kita cita-citakan, itu pasti didengar oleh pengambil keputusan. Hanya saja, kita harus bersuara lantang. Kita harus menyuarakan apa yang kita inginkan. Bahwa kita menginginkan Indonesia untuk keluar dari ekonomi dan sistem energi yang berbasiskan energi fosil, menjadi suatu sistem energi dan ekonomi yang berbasiskan energi terbarukan. Survei yang baru-baru ini dilakukan oleh Change.org menyatakan bahwa lebih dari 90% dari anak muda yang disurvei menyatakan bahwa mereka khawatir atau sangat khawatir akan dampak krisis iklim. Dan sepertiga dari yang disurvei, ada sekitar 8.000 anak muda yang merespon survei tersebut menyatakan bahwa, ya, peralihan sistem energi dari sistem yang berbasiskan energi kotor ini menjadi suatu sistem yang berbasiskan energi yang terbarukan, itu menjadi kunci dari penyelesaian dampak krisis iklim. Nah, ini sudah menjadi jelas bahwa ini adalah cita-cita kita bersama. Kita tinggal menyuarakannya saja. Dan mendorong pemerintah untuk segera berubah. Karena kita ingin menjadi bagian dari New Energy Economy. Jadi jelas bahwa kita harus menuliskan ulang kisah energi Indonesia. Kisah manusia dan energi di tanah Indonesia. Dan kitalah yang harus mengambil penanya dan membuka lembaran baru itu dan menuliskan bab baru mengenai transisi energi di Indonesia. Bagaimana Indonesia dapat beralih dari energi fosil. Menjadi negara yang mengandalkan energi terbarukan, bersih, dan cerdas. Mari kita tulis ulang kisah itu sekarang. Terima kasih telah menonton!